Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang memahami penggunaan huruf kapital serta tanda titik dalam kalimat yang benar Penggunaan tanda titik pada kalimat Dalam sebuah menulis kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik Tanda titik adalah akhir dari suatu kalimat Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru Perhatikan contoh berikut Tumbuhan memerlukan makanan Makanan tumbuhan adalah pupuk dan air Nah, di sini kita bisa lihat pada contoh kalimat tersebut dan penempatan pada titik Huruf kapital dan tanda titik pada kalimat Ingat, tanda titik merupakan tanda akhir kalimat Untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital Contohnya, yaitu Daddy merawat tumbuhan Dan kedua, Daddy rajin menyiramnya dan memberinya pupuk Karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar Tanda titik untuk memisahkan dua kalimat Tanda titik juga digunakan saat kamu ingin membuat karangan tentang tumbuhan Untuk membuat karangan, kamu perlu mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang akan kamu ceritakan Misalnya, bentuk bunga, warna bunga, bentuk daun, duri, corak tertentu, dan ciri khas lainnya Huruf kapital dan tanda titik pada kalimat Selain tanda titik, kita juga perlu memperhatikan huruf kapital Huruf kapital digunakan pada awal kalimat Nama orang, nama hari, dan nama bulan Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya Tetap semangat dan jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh